Kembali belajar bersama Bu Ann Kali ini Bu Ann akan membahas materi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat Ini materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 anak-anak Materi Matematika Bagua Persamaan dan Fungsi Kuadrat Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini Ibu bacakan dulu soalnya anak-anak Untuk soal nomor 1 sampai dengan 3 tentukan nilai P dari persamaan kuadrat berikut Soal nomor 1 persamaan kuadratnya X kuadrat dikurang CX ditambah 25 sama dengan 0 Jika mempunyai akar yang sama Ini pembahasannya anak-anak Perlu anak-anak ketahui bahwa persamaan kuadrat mempunyai akar sama Jika nilai D sama dengan 0 Nilai diskriminannya sama dengan 0 Baik, X kuadrat dikurang CX ditambah 25 sama dengan 0 Ini kalau kita kembali ke persamaan Pengusungan persamaan kuadrat A X kuadrat ditambah BX ditambah B sama dengan 0 Maka disini nilai A sama dengan 1 Disini 1 X kuadrat anak-anak Nilai D sama dengan negatif B Dan nilai D sama dengan 25 Ini tadi nilai D sama dengan 0 Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus diskriminan anak-anak Rumus D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4 AC Untuk memudahkan ini dibalik anak-anak B kuadrat dikurang 4 AC sama dengan D Kita masukkan nilai D disini negatif B Negatif B kuadrat dikurang 4 Dikali A nya adalah 1 Dikali C nya adalah 25 Sama dengan 0 Negatif B dalam kurung dikuadratkan itu sama dengan B kuadrat Dikurangi 100 disini 4 dikali 1 dikali 25 100 sama dengan 0 B kuadrat sama dengan disini bu pindah ruas anak-anak Menjadi positif 100 Jadi nilai T sama dengan plus minus akar kuadrat dari 100 Sama dengan plus minus akar kuadrat 10 Jadi nilai T yang memenuhi adalah T sama dengan negatif 10 Atau T sama dengan 10 Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak T X kuadrat ditambah 6 X dikurang 8 sama dengan 0 Jika tidak mempunyai akar Ini bu bahan Perlu anak-anak ketahui bahwa persamaan kuadrat tidak mempunyai akar Jika nilai T kurang dari 0 Pertamaannya T X kuadrat ditambah 6 X dikurang 8 sama dengan 0 Berarti nilai A nya sama dengan T Nilai B sama dengan 6 Nilai B nya sama dengan negatif 8 D nya kurang dari 0 Kita masukkan ke dalam rumus diskriminan T kuadrat dikurang 4 AC sama dengan D B nya 6 6 kuadrat dikurang 4 dikali T Hanya adalah P D kali T nya negatif 8 kurang dari 0 6 kuadrat 36 Negatif kali negatif positif 4 kali 8 32 T kurang dari 0 32 T kurang dari 36 ibu pindah ruas Menjadi negatif 36 Nilai T kurang dari Negatif 36 per 32 Disini pengali Pindah ruas jadi Nilai T kurang dari 36 dibagi 4 9 32 dibagi 4 8 Negatif disini Jadi nilai T yang memenuhi adalah T kurang dari Negatif 9 per 8 Lanjut ke soal nomor 3 4 X kuadrat dikurang 6 X dikurang T sama dengan 0 Jika mempunyai 2 akar yang beda Ini pembahasannya Perlu anak-anak ketahui bahwa Persamaan kuadrat mempunyai 2 akar yang beda Jika nilai T lebih dari 0 Diskriminannya lebih dari 0 4 X kuadrat dikurang 6 X dikurang T sama dengan 0 Nilai A nya sama dengan 4 Nilai B negatif 6 dan nilai C negatif P D nya lebih dari 0 Kita masukkan ke dalam rumus diskriminan B kuadrat dikurang 4 AC sama dengan D Ini C nya adalah negatif 6 Dalam kurung negatif 6 kuadrat dikurang 4 Dikali A nya adalah 4 Dikali C nya adalah negatif P Lebih dari 0 Negatif 6 kuadrat dalam kurung ini anak-anak 36 Negatif kali negatif positif 4 kali 4 16 P Ini lebih dari 0 Disini 16 P lebih dari ibu pindah ruas Positif 36 menjadi negatif 36 P disini lebih dari negatif 36 per 16 P lebih dari negatif 36 dibagi 49 16 dibagi 44 Jadi nilai P lebih dari negatif 9 per 4 Lanjut ke soal keempat anak-anak Jika M dan N merupakan akar dari X kuadrat dikurang 8 X ditambah 5 sama dengan 0 Tentukan nilai A Soal B M dikali N dan soal C 2 M ditambah 2 N Disini pembahasannya anak-anak X kuadrat dikurang 8 X ditambah 5 sama dengan 0 Nilai A sama dengan 1 karena disini 1 X kuadrat Nilai C sama dengan negatif 8 dan nilai C 5 Selanjutnya kita selesaikan soalnya M ditambah N Perlu anak-anak ketahui bahwa hasil penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat itu sama dengan negatif B per A Kita masukkan ke dalam rumusnya negatif B nya tadi negatif 8 per A nya adalah 1 Sama dengan negatif kali negatif positif 8 per 1 sama dengan 8 Lanjut ke soal C M dikali N Ini rumusnya adalah C per A anak-anak Kalau M dan N adalah akar dari persamaan kuadrat Jadi C nya tadi 5 Kita masukkan Per A nya adalah 1 5 per 1 sama dengan 5 Selanjutnya ke soal C kita 2M ditambah 2N 2M ditambah 2N sama dengan Ini sama-sama 2 kita keluarkan dari tanda kurung Ini menjadi 2 kali M ditambah N 2 kali M ditambah N tadi sudah ketemu Jawabannya adalah 8 2 dikali 8 sama dengan 16 Lanjut ke soal nomor 5 Jika M dan N merupakan akar dari 2X kuadrat ditambah 6X dikurang 8 sama dengan 0 Tentukan nilai dari Ini soal A M ditambah N Soal C M dikali N Dan soal C M kuadrat ditambah N kuadrat Di sini pembahasannya 2X kuadrat ditambah 6X dikurang 8 sama dengan 0 Nilai A sama dengan 2 Nilai C sama dengan 6 Nilai C sama dengan negatif 8 Kita bahas mulai soal A N ditambah N sama dengan negatif C per A Sama dengan negatif B nya tadi 6 Per A nya 2 Sama dengan negatif 3 Ke soal C kita M dikali N sama dengan C per A C nya tadi negatif 8 Per A nya tadi 2 Negatif 8 per 2 sama dengan negatif 4 Sekarang ke soal C Yang ditanyakan adalah M kuadrat ditambah M kuadrat Ini rumusnya adalah Dalam kurung M ditambah N kuadrat Dikurang 2M Ini rumus awalnya anak-anak Ucikiraskan di sini M ditambah N Ini dikuadratkan Ini sama dengan M kuadrat Depan kuadrat Ditambah Depan kuadrat ditambah 2 kali Depan belakang ditambah Belakang kuadrat Sama dengan M kuadrat ditambah M kuadrat ditambah 2M Jadi kalau yang dicari ini M kuadrat ditambah N kuadrat Berarti M ditambah N kuadrat Dikurang 2M N sama dengan N kuadrat ditambah N kuadrat Ini Tinggal kita masukkan rumusnya N ditambah N Sudah ketemu hasilnya Negatif 3 Dikuadratkan Dikurang dengan 2 dikali N dikali N Tadi negatif 4 Dalam kurung Negatif 3 dikuadratkan 9 Negatif kali negatif positif 2 kali 4 8 9 ditambah 8 Sama dengan 17 Lanjut soal nomor 6 Anak-anak Jika M dan N Merupakan Akad dari 4X kuadrat Dikurang X Dikurang 5 Sama dengan 0 Tentukan Nilai dari Soal A M ditambah N Soal B M dikali N Soal C 2 per N Ditambah 2 per N Ini pembahasannya 4X kuadrat Dikurang X Dikurang 5 Sama dengan 0 Nilai A Sama dengan 4 Nilai B Sama dengan Di sini Negatif 1 Anak-anak Dan nilai C Sama dengan Negatif 5 Ibu bahas Soal A M ditambah N Sama dengan Negatif C Per A Sama dengan Negatif B Nya tadi Negatif 1 Anak-anak Per A Nya adalah 4 Negatif Kali negatif 1 per 4 Ini soal C M dikali N Sama dengan C per A C-nya tadi Negatif 5 Per 4 Jadi Negatif 5 Per 4 Lanjut ke Soal C 2 per N Ditambah 2 per N Ini Penyebutnya beda Harus kita samakan dulu Caranya Dikali silang Di sini Atas dikali N Bawah dikali N 2 N Per N Ditambah dengan Sekarang 2 dikali N 2 dikali N Per N dikali N Sama-sama dikali N Ini Kalau kita ubah Bentuknya menjadi 2 M ditambah N Per N Dikali N 2 dikali Tadi nilai M-nya M ditambah N Adalah 1 per 4 Anak-anak Per M Dikali N Adalah Negatif 5 per 4 Ibu Kesamping ini 2 dikali 1 2 per 4 2 per 4 Dibagi Negatif 5 per 4 Ditulis Dikali Yang belakang Dibalik Kita sudah 2 kali Negatif 1 per 5 Sama dengan Negatif 2 per 5 Ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih Anak-anak sudah menonton Semoga ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa